Sementara itu pemeriksaan dokumen perjalanan dengan pesawat terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten kini semakin mudah. Bagaimana proses pemeriksaan dilakukan? Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Mulai 10 Juni 2020, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, kini pemeriksaan dokumen calon penumpang dipermudah. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini misalnya, dari 4 checkpoint yang disediakan, kini hanya menjadi 2 checkpoint saja. Di checkpoint ini misalnya, di pintu masuk, Anda akan diperiksa kartu identitas yang sah, kemudian Anda harus menunjukkan tiket, dan hasil yang menunjukkan bahwa Anda bebas dari COVID-19. Dan di kota-kota tertentu, seperti Tujuan Denpasar, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, Balikpapan, dan Padang, ini Anda wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari surat swab test atau PCR. Di luar kota ini, bisa dengan hasil negatif COVID-19 dengan rapi test. Sekarang, pemeriksaan suhu tubuh calon penumpang dilakukan secara cepat dan mudah. Tidak lagi menggunakan termogan yang bisa membuat antrian yang cukup panjang. Kini ada sebuah sistem digital dengan menggunakan kamera atau secara visual bisa dilihat langsung di layar berapa suhu tubuh kita. Hanya yang bersuhu tubuh normal atau di bawah 37,8 derajat celcius yang dibolehkan terbang. Jika kedapatan melebihi suhu tubuh normal, maka akan diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor kesehatan pelabuhan bandara. Untuk menghindari kepadatan dan antrian panjang, maka disarankan setiap calon penumpang untuk datang lebih awal minimal 3 jam sebelum jam penerbangan. Dan selalu jaga jarak aman antar calon penumpang yang lain minimal 1 meter. Setelah pemeriksaan di posko pertama, kemudian kita akan memeriksa dokumen kelengkapan tanda kita bebas COVID-19 di checkpoint terakhir yang kedua. Di sinilah dokumen kesehatan divalidasi oleh kantor kesehatan pelabuhan bandara. Kemudian kalau biasanya ada pengecekan denyut nadi, begitu, kali ini tidak perlu dilakukan. Sehingga proses validasi dilakukan secara cepat, begitu. Dari pos ini kita akan mendapatkan stempel sebagai bukti bahwa calon penumpang layak untuk terbang. Setelah kelengkapan dokumen kita memenuhi persyaratan untuk terbang, menaiki pesawat, maka yang selanjutnya dilakukan adalah kita melakukan check-in di counter check-in. Dan ingat, selama di lingkungan bandara dan terbang, pastikan lakukan protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak fisik antar orang lain. Fitur Pak Ribuan, Devi Fitrihani, Tangerang, Banten.